Berdoa dulu ya, menurut agama. Berdoa, silahkan. Kalian sudah dapat ya slide-nya ya? Sudah. Oke, banyak yang request ke saya untuk email non-UGM. Saya enggak terima itu kemarin, enggak saya accept. Jadi saya kasih tahu Mas Reza ya. Jadi bisa email UGM. Dan bisa semua ya? Bisa. Kita nanti mini quiz-nya di akhir aja, enggak apa-apa. Kalian sudah dapat slide-nya, berarti saya asumsikan sudah belajar. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Boleh tanya, dong. Boleh sekali. Ya, Onggo. Kebetulan saya sedikit baca di lecture. Dr. Lomeda yang mengenai infosara. Kalau enggak salah kan ada istilah anterograd. Eh, semak. Antidromik sama retrodromik. Atau antidromik dan... Eh, ortodromik dan antidromik kalau enggak salah. Yang satunya menjauh mengarah ke aksan terminal, satunya lagi balik ke daerah segmen badan sel dan identrik. Yang mau saya tanyakan, yang pertama, apakah itu sinonim dengan istilah anterograd dan tetrograd? Karena saya menemukan di sumber lain kok istilahnya agak beda, apakah itu berbeda. Yang kedua, kita kan mungkin kemarin masih terenyang-nyang, dok, terkait dengan bioselomol itu ada. Ketika melewati mikrotubulus itu kan ada motor protein biasanya. Seperti kinesin, kinein. Nah, apakah itu juga berlaku pada seragut syaraf atau pada aksan? Itu saja, dok. Ya, Mata Nun, pertanyaannya Mas Mumtas ya. Jadi ini, keneng saya kalau kayak gini kuliahnya ya diisi dengan tanya-tanya, konfirmasi ya. Kita akan jawab lebih baik daripada kalian benar-benar baru baca ya. Baru dengar istilah itu ketika saya menyampaikan. Nah, seperti yang tadi sudah ditanyakan Mas Mumtas ya. Jadi ada tipe konduksi ya. Tipe konduksi atau sinyal yang mana kalau dia berjalan dari dendrit, soma. Masih ingat ya bagian-bagian neuron ya? Ya kan? Yang akar pendeknya itu disebut dengan dendrit. Nanti yang panjang disebut akson ya kan? Akson. Ya. Oke, jadi dari dendrit, soma, lalu kemudian akson hilok, menuju akson, lalu kemudian berakhir di akson terminal. Nah, itu kan istilahnya jalur yang biasa kita pelajari ya. Jalur yang memang terjadi di kebanyakan dari neuron. Nah, itu disebut dengan ortodromik. Nah, kalau beberapa istilah ya, tapi sama artinya Mas ya. Anterogred itu maksudnya ya dia menuju, maju begitu. Maju. Dari titik awal menuju ke titik akhirnya. Jadi dari soma dan dendrit menuju ke akson terminal. Nah, itu yang memang kebanyakan tipe syaraf kita adalah demikian penjalaran impulsnya. Nah, sedangkan kalau yang retrograde atau yang antidromik, ini berjalannya malah kebalikannya dari yang saya sebutkan tadi. Jadi berjalan backward, jadi kayak mundur begitu. Nah, dari akson terminal, melewati akson, ke akson hilok, baru ke dendrit dan soma. Nah, kebayang ya. Dari gambarnya ini, sorry. Ini ada gambarnya. Jadi ini dari dendrit, soma, ke belakang, ke ujung. Kemudian kalau yang ini antidromik. Ada yang berjalan dia lokal. Hanya dari satu akson terminal ke akson terminal lain. Nah, sekarang pertanyaannya juga ada kaitannya, pertanyaan Mas Muntas tadi ya, dengan antara pertanyaan satu dan pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan keduanya tadi kan mengenai perjalanan protein gitu ya, Mas. Ya kan? Kalau protein, dia kan dihasilkan di bagian mana dari sel? Jika kita melakukan suatu sintesis, bagian mana? Di ribosom. Di ribosom. Ya kan? Di ribosom. Di retikulum endoplasma. Ya kan? Lalu nanti berjalan ke badan gogi dan organ-organ, organel-organel sel yang lainnya itu. Kemudian kalau si neuron, berarti dia di mana dibuatnya protein itu? Harusnya di bagian mananya? Badan sel. Secara umum di badan sel. Badan sel. Di badan sel. Ya. Setelah dibentuk di badan sel, ya. Lalu kemudian dia berjalan ke mana? Proteinnya. Kalau yang kita bicarakan ada... Oke. Masukkan jalan vesikal kemudian melalui akson hilos menuju akson, terus ke terminal akson. Nah, ke akson terminal. Ingat, ini juga disebut dengan zona sekresi, ya kan? Zona output, ya kan? Area untuk mentransmisi, ya kan? Area transmisi sinyal. Nah, di situ. Nah, keluarnya neurotransmitter. Jadi, dia diproduksinya di sini, Mas. Lalu kemudian akan dikeluarkan di sini. Sehingga dia tentu butuh perjalanan, kan? Nah, kita tahu kalau perjalanan itu tentu butuh transportnya, ya kan? Kayak jalan tolnya. Nah, itulah fungsi dari mikrotubulus. Makanya, pada penyakit Alzheimer, pernah dengar pastinya ya Alzheimer? Nah, mana yang kena? Bagian mana yang kena? Ada yang tahu? Nah, di bagian mikrotubulusnya ini tadi, ya, yang terganggu. Sehingga nanti akan ada neurofibrillary tangle namanya. Jadi, ikatan-ikatan dari protein-protein, begitu ya. Sehingga akan membuat syarafnya itu terjadi penumpukan protein yang abnormal. Nah, akhirnya jadi rusak. Begitu. Nah, itu ya Mas Muntas jawabannya untuk pertanyaan kedua. Tapi sebenarnya pertanyaannya enggak cuma sampai di sana. Kan tadi sudah belajar ya, bahwa kalau misalnya potensial aksi, itu kan di sini kan potensial berjenjang. Kemudian ketika sudah sampai ambang batasnya, ya, ambang batasnya yang minus 55 itu akan menjadi potensial aksi. Jadi potensial aksi, nah potensial aksi nanti dipropagasi di sepanjang akson. Jadi ini zona konduksi, ya kan. Nah, setelah dia sampai potensial aksinya di sini, maka akan ada peristiwa kalau dia adalah, nih, bentuk neuronnya seperti ini, ya. Ya, maka kalau dia adalah sinapsnya, bentuknya adalah kimiawi, ya, nah ini, dia akan membuka kanal kalsium, ya, kalsium nanti masuk, sehingga akan menyebabkan eksositosis dari vesikal-vesikal sinaptik di sini. Ya, jadi neurotransmitter keluar. Nah, jadi yang cerita yang tadi ditanya Mas Muntas itu, ya, dia enggak ujuk-ujuk neurotransmitter itu ada di sini, gitu. Dia tentu disintesis dulu di badan sel. Bisa dipahami, ya. Nah, lalu kemudian dia dikeluarkan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya tipe konduksinya itu adalah ortodromic, ya, dari neuron A ke neuron B, ya, bisa enggak impuls yang dipropagasinya ini tadi, ya, untuk menuju neuron B, dihantarkan ke neuron B? Bisa enggak kira-kira Mas Kabir? Gimana, dok? Ya, dari neuron A ke neuron B, jika tipe konduksinya adalah ortodromic, bisakah neuron B menerima impuls dari neuron A? Bisa, dok. Bisa. Dengan cara? Dia kan, kalau ortodromic kan memang dari soma ke mana, ke akson terminal, jalurnya. Terminal, ya. Terus, ini caranya dia menerima impulsnya gimana? Apakah dikejutkan, gitu, melompat? Pakai ini kemik, apa? Sinaps kemikal, dok, ya? Ya, jadi kalau sinaps kemik, berarti pakai neurotransmitter, ya, kan? Setuju? Jadi, dengan keluarnya neurotransmitter. Jadi, jangan dibayangkan impulsnya lompat, gitu, ya. Lompat dari neuron A ke neuron B, terus, udah, neuron B menerima. Enggak, ya. Jadi, ini bukan lompatan listrik, begitu. Jadi, nanti ada proses kimiawi yang terjadi di sana, untuk kalau dia sinaps kimiawi. Nah, pertanyaannya yang kedua adalah, jika tipe konduksinya adalah tipe konduksi antidromic atau dia retrograde, ya, backward, mundur ke belakang, dari neuron B, ya, ke neuron A, ya. Maaf ya, Mbak, numpang ajar. Bisa, tidak. Iya, nggak sempat mau kefaat. Jadi, dari neuron B, mau ke neuron A, apakah bisa dilanjutkan sinyalnya? Mbak Yulinar? Kalau dari neuron B, itu tidak bisa, dok. Karena? Karena neurotransmitter hanya dihisiakan di akson terminal. Di akson terminal. Iya, dok. Ya, di sini ada neurotransmitter enggak? Di dendrit soma. Kalau di dendrit soma, tidak ada, dok. Iya, ada neurotransmitternya, tapi kan yang baru diproduksi, dan dia belum masuk ke... Jadi, kalau misalnya dari neuron B ke neuron A, kalau dia tipenya adalah di sini, sinapsnya adalah kimiawi, maka tidak akan bisa dilanjutkan sinyalnya. Jadi, dia hanya akan berakhir impulsnya pada dendrit dan soma. Bisa dipahami? Tapi, kita kan punya dua tipe sinaps. Nah, ini ya. Jadi, kalau yang antridromik, itu bisa terjadi pada tipe sinaps yang elektrik. Kira-kira bagaimana penjelasannya Mbak Kusnita? Bapak Kusnita ada? Masih view, Mbak Kusnita. Ada bantu? Ada yang mau bantu? Ada yang mau bantu? Izin jawab. Karena kalau misalnya di sinaps elektrik itu, dia kanalnya itu kan gap junction, jadi dia bisa dua arah. Benar enggak, Duh? Ya, betul sekali. Makanya dia bisa. Terima kasih, Mbak Ayu. Jadi, pada yang sinaps elektrik, yang hanya berupa jembatan, sehingga neurotransmitter dapat bergerak bolak-balik seperti arah panah ini tadi. Jadi, khusus untuk yang sinaps, yang elektrik. Nah, ini perjalarannya berarti jadi lebih lambat atau jadi lebih cepat impulsnya? Lebih cepat. Lebih cepat. Lebih cepat. Nah, karena kalau yang sinaps kimiawi, dia butuh waktu kan? Ini kebuka dulu kan alkalsiumnya, kalsiumnya masuk, vesikelnya gerak dulu ke membran, presinaps, keluar dulu, berenang lagi neurotransmitternya di antara celah yang lumayan lebar, 200-300 amsong, sedangkan ini hanya 20-40 amsong. Nah, terus kemudian nempel dulu di reseptornya, baru membuka kanal, baru ionnya masuk. Bisa dipahami? Sehingga ini terjadi sinaptic delay. Walaupun sinaptic delay yang ada di syaraf itu enggak yang lama-lama banget. Cuma sepersekian milisecond. Nah, jadi kecepatan impuls itu kan 150 meter per second. Nah, luar biasa ya. Tapi kalau misalnya untuk yang sinaps, yang kimiawi itu ada delay kira-kira 0,3 hingga 5 milisecond. Ya. Oke, begitu. Nah, sudah jelas kira-kira mas Muntas? Cukup jelas dok. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi mungkin dari yang lain? Oh ya, suara saya terputus-putus ya. Ada pertanyaan? Anda mau dikonfirmasi? Tidak ada? Oke, jadi neuron ya. Unit fungsional terkecil pada sistem syaraf. Kalau diginjal namanya nephron. Jadi, jangan sampai kebalik. Neuron dan nephron mirip-mirip ya namanya. Nah, dia punya karakteristik seperti halnya sel otot. Sel lain yang dapat bisa dikonfirmasi. Pasti kita rangsang dan ada konduksi di sana. Ya, apa yang bertanya ini? Enggak, kelihatan. Ya. Mas Reza ada. Oh ya, Reza. Kalau bertanya, rest hand dulu mas. Biar nanti muncul ke atas. Jadi saya tahu. Rest hand... Mana? Oh, enggak bisa ya kalau disini. Bisa? Halo? Sudah terdengar suara saya? Sudah, sudah. Mau bertanya tentang yang sinapse elektrik tadi dok? Ya. Berarti kalau di sinapse elektrik itu yang diteruskan adalah ionnya dok ya? Ya nanti seperti membran potensial seperti itu atau bukan dok? Ya. Jadi, impuls. Kan impulsnya sudah terbentuk. Eh, sorry. Maaf. Ini malah kemana-mana. Ini sudah terlihat. Kok enggak bisa di-back ya? Oh, ini enggak bisa. Nah, sinapse yang elektrik. Nah, ini gap junction ya mas ya? Gap junction di sini. Ada potensial aksi yang berjalan. Nah, di sini dia akan membuat impuls itu bisa berpindah. Atau termasuk pembukaan nanti kanal-kanal ion. Kanal-kanal ion yang nanti bisa jadi. Nah, nasib dari impuls saraf itu kan ada macam-macam ya. Ada yang dia diteruskan saja tanpa diubah. Ya mas Reza. Ada yang dia nanti diperkuat. Diperkuat impulsnya. Atau bisa saja oleh neuron yang selanjutnya. Ini misalnya neuron A dengan neuron B. Jadi, impuls yang datang itu sama. Sama-sama kuat. Atau oleh neuron B, impuls tersebut diperkuat. Atau oleh neuron B ini, malah impulsnya dihambat. Begitu mas Reza. Jadi, dengan datangnya, dengan adanya gap junction ini. Nah, ini kan ada bisa neurotransmitternya tadi. Ketika sudah sampai di sini, apakah dia akan menambah pembukaan kanal ion positif pada membran post-sinaptiknya. Kalau yang dibayangkan, misalnya impuls sudah datang ya. Terus kemudian dia membuka kanal ion yang positif. Maka, yang terjadi pada potensial aksinya bagaimana? Diperkuat, ya. Diperkuat. Kalau dibukanya kanal ion negatif seperti klorida? Di hambat. Di hambat. Gitu ya, mas Reza ya? Ya. Jadi, seperti itu. Lewatnya, ini nanti potensial aksi. Tapi, dia akan mempengaruhi pembukaan kanal ion nanti yang ada di sini. Di membran post-sinaptiknya. Begitu. Ada pertanyaan lain? Dok, konfirmasi? Ya. Berarti kalau tidak ada pengaruhnya ke ion yang positif atau negatif, berarti akan tetap ya dok ya kekuatannya? Ya, tetap kekuatannya. Oh ya. Tetap dilanjutkan. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, jadi jumlah neuron pada otak kita, pada otak dan sum-sum tulang belakang, itu adalah sekitar 10 pangkat 11. Luar biasa banyak. Dan, dia tidak punya kemampuan untuk membelah diri sebagian besar. Hanya pada beberapa area tertentu, contohnya di hipotalamus. Yang dia dapat beregenerasi. Bisa muncul neuron baru. Nah, ini yang banyak diteliti untuk istilahnya meng-counter efek penuaan. Jadi, biar otaknya muda, terus ada usaha-usaha untuk memanipulasi neuron-neuron seperti di hipotalamus ini. Karena kebetulan hipotalamus ini, walaupun dia, ya itu punya kemampuan beregenerasi, tapi mudah banget rusak. Akibat fungsinya yang memang penting dalam mendeteksi berbagai perubahan pada darah, pada kondisi tubuh kita. Contohnya saja, misalnya pengaturan muntah, refleks muntah. Itu kan senternya di hipotalamus. Sehingga kalau misalnya kita deteksi ada zat-zat yang tidak normal, yang kita curiga itu adalah poison, racun, maka refleks muntah akan teraktifkan. Tapi kalau misalnya hal-hal lain, contohnya saja misalnya kita haus, kita mengalami dehidrasi, itu gara-gara si hipotalamus dapat mendeteksi bahwa tubuh kita memang kekurangan cairan, osmolaritas meningkat. Jadi, hipotalamus itu sangat rentan, terpapar hal-hal yang tidak normal. Jadi, penelitian-penelitian yang banyak dilakukan, yaitu tadi mungkin ada gen yang dapat memicu peningkatan penciptaan neuron baru di sana. Selain itu, alhamdulillahnya kita bagian epithelium olfaktori juga neuron yang punya kemampuan beregenerasi, termasuk gemma gustatoria. Coba kalau tidak bisa kemampuan beregenerasi, semuanya di sini saya yakin. Semuanya yang ikut kuliah ini, 21 orang ini pasti pernah terbakar lidahnya. Entah itu minum kepanasan atau makan nasi kepanasan, makan sop atau apalah yang kepanasan. Tapi alhamdulillahnya beberapa hari kemudian, pengecapannya balik lagi kan? Iya. Coba kalau tidak balik lagi. Wah, sengsara kita ya, tidak pernah makan enak lagi. Begitu juga penciuman yang pernah kena COVID-19, terus kemudian itu anosmia balik lagi ya, alhamdulillahnya. Karena punya kemampuan beregenerasi yang luar biasa. Tidak kaya neuron-neuron lain, kalau sudah mati, sudah rusak, sudah tidak ada kans untuk, apa istilahnya, ada yang baru yang menggantikan. Nah, selain dari neuron yang ada di sistem syaraf pusat maupun tepi, kita juga punya neuroglia. Neuroglia adalah sel penyokong. Penyokong, memproteksi, mempertahankan sistem syaraf kita. Nah, jumlahnya bahkan lebih banyak lagi daripada neuron, 10 sampai 50 kali. Nah, ini tadi yang dibahas ya, dendrit, soma, akson hilog, akson, kemudian akson terminal. Ada banyak istilah, namun itu sama ya. Jadi, suatu buku mungkin bilangnya regio, satu buku lain bilangnya segmen, yang lain bilang zona. Tapi itu intinya adalah sama. Coba Mbak Rifda, kenapa dia disebut regio reseptif, tapi juga disebut zona input? Jadi, informasi dari impuls yang akan diolah itu, dari yang menerima itu inputnya, itu dari dendrit sama badan sel, dok. Jadi, menerima dan input sama reseptif, kayak gitu, dok. Iya, jadi dia menerima impuls dari sel reseptor ataupun neuron lain. Nah, itu zona di mana masuknya impuls, gitu ya. Masuknya impuls di sana. Oke, terus kalau misalnya ini akson hilog, gimana itu Mbak Dila? Mbak Dila, gantian Mbak Riftya. Mbak Dila, akson hilog, kenapa namanya kok Impuls Generating Region? Kenapa disebut segmen inisial? Kenapa disebut zona integrasi? Izin ya, dok. Untuk akson hilog ini, kenapa disebut Impuls Generating Region, atau initial segment, atau integration zone? Karena impuls yang tadi sudah diterima oleh dendrit dan juga soma itu kan nanti dia akhirnya akan bertemu di ambang batas. Nah, ambang batasnya ini disebut akson hilog. Nah, di akson hilog ini seperti titik mulainya potensial aksi, begitu dok, di proses, gitu. Jadi, maka dia disebut Impuls Generating Initial, atau integration zone. Untuk nanti setelah itu diteruskan ke zona konduksinya. Begitu dok. Terima kasih Mbak Dila. Jadi, memang mahasiswa MIB wajib bisa menjelaskan ya. Jadi, ini rata-rata mau jadi dosen ya. Jadi, jangan malu ya untuk bisa menjelaskan dengan baik. Karena itu juga hal yang skill ya, skill yang memang harus dipelajari. Jadi, makanya sering mahasiswa MIB disuruh presentasi ya. Presentasi mulu ya, karena memang harus bisa ngajar. Nah, itu betul sekali penjelasannya ya. Jadi, kalau ada, kalian bayangkan dendrit itu ya. Satu neuron dapat menerima Impuls 1000 sampai 10.000 dari neuron lain. Nah, luar biasa ya. Jadi, banyak menerima Impuls. Misalnya, pada cabang A, dia menerima Impuls yang membuat kanalnya itu terbuka adalah kanal Natrium. Ingat Natrium muatannya apa? Positif. 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 Ya, Natrium muatannya positif. Neuron A membuat... Neuron A. Ya, neuron A menuju ke neuron D ini tadi. Neuron Delta. Membuat terbukanya kanal Natrium memasukkan muatan positif di sana, sehingga dia akan mengubah potensial membran istirahatnya, yang tadinya minus 70, tentunya menjadi... Naik apa turun? Turun, kurang negatif. Turun, kurang negatif. Kurang negatif. Menjadi kurang negatif. Mendekati ambang batasnya, ya kan? Nah, misalnya nambah jadinya positif 10 gitu. Nambah positif 10. Nah, datanglah di neuron B. Seperti yang saya bilang tadi. Satu neuron. Ini ada gambarnya enggak sih? Kalau enggak salah ada gambarnya. Nah, ini ya. Jadi, neuron yang A di sini, dia memberikan impuls di sini, membuka kanal Natrium, sehingga di sini jadi bertambahlah positif 10 milivolt. Neuron B masuk di sini, terus kemudian membuat kanal klorida terbuka. Klorida muatannya apa? Negatif. Negatif, dok. Sehingga di dalam dari di sini, potensial membran istirahatnya akan menjadi kurang negatif atau lebih negatif? Lebih negatif, dok. Lebih negatif, sehingga nanti dia akan membuat berkurang 5 milivolt. Nah, ini tadi kan nambah positif 10 milivolt. Di sini, neuron B membuat neuron D bagian di sini kurang 5 milivolt. Ada lagi neuron C. Neuron C nanti dia nemplok di soma di sini, sehingga nanti neurotransmitter yang keluar akan membuat terbukanya kanal ion kalsium. Kalsium muatannya apa? Positif, dok. Ya, kanal kalsium itu muatannya positif. Sehingga menyebabkan di sini bertambah 10 milivolt. Jadi, akhirnya oleh dendrit dan soma yang sebagai zona penerima, semua impuls yang masuk di dia akan diintegrasikan. Ya kan? Diintegrasikan di mana? Di akson hilok. Berapa tadi nambahnya? Positif 10, kurang 5, tambah 10. Total berapa? 15. Positif 15. Sekarang, mayoritas neuron kita itu kan membran istirahatnya minus 70 milivolt ya. Potensial membran istirahatnya. Terus, nambah positif 15. Akhirnya dia menjadi negatif 55. Apakah sampai ke ambang batas untuk potensial aksi? Ada yang sudah baca? Kesana? Berapa? Harus nambah berapa sih? Supaya jadi potensial aksi? Belum ya? Belum baca kembali sana ya? Tidak apa-apa. Potensial aksi besok kok. Hari Jumat besok. Jadi, harus nambah sampai positif 15. Sehingga nanti baru muncul potensial aksi. Nah, setelah di sini, diintegrasikan, kemudian di-generate, dibentuklah. Setelah aksi-nya, dia akan dikonduksikan di sepanjang akson. Makanya disebut conducting region, conductive segment, zona konduksi. Nah, sedangkan kalau yang akson terminal, ya ini penjelasannya ya mudah saja ya. Bahwa dia adalah regiosekretori karena dia akan mensekreasikan neurotransmitter. Segmen transmisif karena dia akan mentransmisikan, baik itu ke neuron lain, baik itu ke organ efektor, seperti kelenjar atau otot. Dan juga sebagai zona output, karena di sanalah outputnya keluarnya hasil, ya kayak kemarin ya, ada output input sensoris, ada output motoris gitu ya. Jadi, sebagai efek dari input yang tadi masuk di dendrit transoma. Outputnya di bagian zona, sorry, akson terminal itu tadi. Tapi bisa nggak kita bilang bahwa outputnya yang keluar adalah impuls syaraf? Nggak mesti, ya kan? Outputnya adalah neurotransmitter pada sinaps yang kimia ini. Oke, bisa dipahami? Nah, tipe-tipe neuron ya, multipolar yang paling banyak. Bipolar, ini ya. Kelihatan bahwa untuk yang bagian multipolar, ini yang panjangnya adalah yang lebih luas, lebih panjang zona konduksinya. Sedangkan untuk yang bagian bipolar, maka yang panjangnya adalah zona inputnya. Nah, ini juga yang panjang, yang pseudo-unipolar, yang panjangnya adalah zona konduksi. Zona inputnya ini malah kecil, ya, sedikit. Oke, jadi kalau neuronnya bipolar, ini jangan sampai salah ya, bahwa zona akson hiloknya, zona trigger-nya, nah, ini adalah di sebelah sini, bukan di sini. Jadi, dendrit dan soma itu semua adalah zona input. Ya, regioreseptif. Oke, bisa dipahami? Ini, silakan nanti bisa lihat bahwa sebagian besar neuron di tubuh kita, ya, itu adalah yang multipolar ini. Ya, ini juga tipe-tipe utama neuron di CNS, ya. Karena dia akan menerima banyak input, ya, kan. Banyak input, diintegrasikan, ya. Terus nanti keluar dalam satu bentuk output, gitu. Jadi, di sistem syaraf pusat kita, mayoritasnya seperti ini. Nah, sedangkan kalau untuk yang bipolar, ini jarang, ya. Hanya kita temukan pada mayoritas, ya, organ-organ sensoris. Misalnya, pada epithelium olfaktorius, ya. Pada bagian mata, kita juga punya retina itu punya sel bipolar, ya. Ada yang masih ingat lapisan-lapisan retina? Nah, itu besok kita pelajari pada bagian sensor organ, agak-agak akhir, ya. Agak-agak akhir perkuliahan. Kita bahas tentang mata. Nah, itu ada contoh sel bipolar di sana, ya. Selain itu, kita juga punya di bagian telinga. Nah, kalau yang pseudo-unipolar ini banyak, ada di sistem syaraf tepi, ya. Di ganglia dorsal, ya. Di dekat bagian, ya, syaraf tepi yang dekat dengan korda spinalis. Itu tadi. Oke, jadi neuron kita pada saat istirahat, mau nge-buku-buku ada yang bilang minus 70, ada yang bilang minus 65, ya. Biasanya sekitaran itu, ya. Jadi, enggak usah bingung. Itu tentang angka, enggak usah diperdebatkan. Yang penting kalian paham bahwa memang di dalam neuron itu lebih negatif daripada cairan di sekitar dari neuron. Terus kemudian, kalau terjadi eksitasi, ini saya contohkan tadi, ya. Terjadi eksitasi. Kenapa terjadi eksitasi? Karena dia membuka kanal natrium. Sehingga di dalamnya menjadi kurang negatif. Kalau terjadi inhibisi atau penghambatan, maka yang terbuka adalah kanal klorida. Sehingga ion negatif masuk atau sebaliknya, ya. Ion klorida, eh kok klorida. Ion potasium atau kalium yang keluar. Ada yang tahu, ada yang sudah baca, bagaimana nature atau sifat alami dari ion-ion yang ada di tubuh kita? Yang mayoritas ada di luar sel, itu ion-ion apa? Ion apa, St. Cl? Kalau saya yang sudah nonton videonya, mungkin tahu saya itu memperumpamakannya sebagai apa? Pulau di tengah lautan, dong. Pulau di tengah lautan. Jadi, biar pada ingat ya, lautan asin, ada NACL. Cuma kan beda ya sesunan kimiawinya. Itu cuma biar ingat saja, ya. Jadi, Na plus dan Cl min itu ada di bagian luar. Sedangkan yang di bagian dalam apa saja? Kalium. Kalium positif, ya. Apa lagi? Kalsium fosfat, dok. Kalsium di dalam atau di luar? Kalsium di luar, ya. Terus, fosfat betul di dalam. Fosfat di dalam, tapi biasanya terikat, ya kan? Terikat dalam bentuk apa? Fosfat. Kita sering bahas nih di energi-energi kimia. ATP, ya kan? Tri-fosfat, ya kan? Di-fosfat. Nah, terus AMP, monofosfat, macem-macem. Tapi biasanya dia terikat. Sehingga dia sulit untuk keluar, ya. Kemudian ada apa lagi? Yang bikin di dalamnya lebih negatif. Tidak apa, itu kuliah besok. Boleh hari Jumat. Oke, jadi ini impul syaraf, ya. Impul syaraf yang tadi saya sebutkan bisa saja di blok transmisinya, ya. Diubah yang tadinya tunggal menjadi repetitif, ya. Atau bahkan diintegrasikan. Sehingga akan lebih memungkinkan memunculkan potensial aksi. Karena kalau diintegrasikan kan kemungkinan ya untuk sukses mencapai positif 15 itu lebih besar. Nah, ini sinaps. Ada macam-macam, tapi paling banyak adalah dari akson menuju dendrit. Yang lumayan banyak juga akson ke soma. Nah, tapi untuk yang lain-lain itu jarang. Pada manusia. Lalu kemudian ini fisiologi sinaps. Nah, ini ya yang perlu teman-teman pahami bahwa dari sekian banyak tuh bentuk neuron yang ada di CNS aja udah 10 pangkat 11 kan. Banyak banget. Apa sih yang bisa membedakan antara, bahkan antar individu neuron itu sendiri dengan antar individu kita. Jadi bentuk otak kan sama ya. Kayak-kayak gitu kalau misalnya di otopsi gitu ya. Ya bentuk otak ya seperti itu. Ada lobus temporal, ada lobus frontal ya kan. Sama semua orang. Tapi bahkan perbedaannya bisa sampai ke tingkat sel. Perbedaannya bisa saja dari segi ukuran dari badan selnya. Kalau yang kita bayangkan berarti ukuran badan selnya kalau besar begitu. Berarti produksi proteinnya neurotransmiternya mungkin saja lebih banyak ya kan. Proses metabolisme yang ada di sana mungkin jadi lebih optimal. Ukuran dari badan selnya. Lalu kemudian dari segi panjang ukuran lebarnya ini tadi, lebarnya dendrit dan jumlah dendritnya. Nah jadi ini bervariasi mulai dari hampir ke 0, sekian-sekian-sekian gitu. Hingga ke beberapa sentimeter. Kalau yang teman-teman bayangkan, kalau dendritnya itu, ini maaf, ini ada spina-spinanya. Jadi ini kan satu dendrit. Dendrit itu pun punya cabang pendeknya, ranting-ranting kecilnya lagi. Yang disebut dengan spina dendritik. Ini ada spina-spinanya. Nah kalau misalnya cabang besarnya udahlah kecil, terus cabang kecilnya ini cabang besarnya tipis. Terus cabang-cabang kecilnya itu jumlahnya juga enggak seberapa. Kira-kira bagaimana performa neuronnya dalam menerima input? Dalam menerima input syaraf dari reseptor, dari neuron lain, tentu akan sulit dirangsang. Neuronnya jadi sulit dirangsang. Jadi nerimanya tentu jadinya terbatas. Jadi spina dendritik ini, tadi kan saya sudah bilang kalau neuron itu sekali dia sudah terbentuk dan sekali dia rusak, itu kan enggak bisa diperbaiki. Enggak bisa kembali lagi. Terutama jika yang rusak adalah somanya. Karena kan itu intinya semuanya di sana. Nukleusnya di sana. Tapi kalau untuk dendritnya ini tadi, dendrit rusak, ini bisa tumbuh lagi. Jadi untuk bagian-bagian tertentu dari neuron, itu dapat mengalami yang namanya plastisitas neuron. Kalau ingin baca banyak penelitian tentang plastisitas neuron, ini juga banyak terkait tentang memori. Teman-teman yang sudah jadi ibu atau yang punya ponakan, sering baca di medsos juga, pasti sering lihat bagaimana media sosial itu berusaha biar anak-anak itu dirangsang dengan permainan entah dengan air, dengan pasir, dengan tepung. Tujuannya itu tadi, merangsang pertumbuhan neuronnya tadi. Tapi yang dirangsang apa? Bukan bertambah jumlah neuronnya. Karena itu hanya terjadi pada seribu hari pertama kehidupan. Tapi yang dirangsang apa? Ya ini tadi, biar dendritnya tumbuh cabang yang banyak misalnya. Dapat sinaps yang banyak dari neuron-neuron lain. Sehingga tentu akan mempengaruhi performa si anak. Tapi ini juga berlaku untuk teman-teman semuanya. Jadi, kalau neuronnya ya mungkin sama-sama sekian miliar, sekian triliun. Tapi yang satu cabangnya, ya ala kadarnya. Yang satu cabangnya banyak, tentu performanya berbeda. Bisa dipahami? Jadi, dendrit ini bisa tumbuh. Dan bisa rusak juga. Yang spina-spina dendritikumnya. Terus kemudian panjang dan lebar dari akson. Ini juga bakal mempengaruhi kecepatan impuls syarah. Jadi, kalau ada orang yang gercep, sigap, set-set-set gitu. Terus ada yang lambat gitu. Mungkin kita bisa ya melihat ini gimana ya akson-aksonnya. Atau ada orang yang bisa mikir cepat banget. Ini sekali dijelasin langsung nangkep. Sekali baca langsung paham. Termasuk pengaruhnya itu dari segi aksonnya. Bagaimana aksonnya itu semakin lebar, semakin tebal, maka akan semakin mempercepat impuls syarah itu berjalan. Nah, kalau akson di bagian perifer rusak, selagi sel swannya masih aman. Ingat ya, selubung mielin kan? Dari sel swan ya. Nah, jadi istilahnya yang menyelubunginya masih aman. Aksonnya walaupun misalnya rusak gitu, karena ada injuri gitu, tetap bisa tumbuh lagi aksonnya. Jadi, selagi syaratnya adalah somanya masih baik. Begitu ya. Nah, terus kemudian ini mempengaruhi penjalaran impuls. Nah, jadi teman-teman bayangkan, semakin banyak neuron yang saling berkoneksi, maka akan semakin memungkinkan terjadinya suksesi potensial aksi. Ya kan? Begitu. Bisa dipahami? Oke, jadi neuron ini pun dia punya sifat use it or lose it. Gunakan atau hilang. Kayak otot ya. Otot kalau kita nggak gunakan, ngecil ya. Otak juga gitu. Otak juga begitu. Jadi, pada saat masih anak-anak, seperti yang saya bilang, makanya pentingnya sekarang orang tua sudah menyadari bagaimana pentingnya mensimulasi anak. Simulasi anak baik dari segi fisik, baik dari segi pengetahuan disuruh umur 3 tahun, sudah disuruh baca. Umur 4 tahun harus sudah bisa perkalian. Itu over sebenarnya. Karena perangsangan otak itu nggak mesti hanya dari segi pengetahuan ilmu eksak. Begitu ya. Dengan membiarkan anak loncat-loncat. Membiarkan anak itu manjat. Tapi hati-hati ya. Nah, itu juga salah satu hal yang mensimulasi neuron. Begitu. Jadi, neuron kita yang kan yang terbentuk pertamanya neuron yang dipusat dulu ya. Dipusat dulu, lalu nanti akan ada tumbuh. Tumbuh neuron dan saling berkoneksi dengan bagian perifer. Contohnya adalah otak. Contohnya yang pada bagian otak. Kalau misalnya si otak itu tidak dipakai. Ini percobaannya sebenarnya pada mata ya. Jadi pada mata tikus. Jadi matanya itu ditutup. Salah satu. Lalu kemudian tidak dipakai sama sekali. Dari dia lahir. Ternyata memang neuronnya itu nggak tumbuh. Sehingga jadinya buta. Sampai seperti itu. Jadi bagaimana pentingnya kita tetap menggunakan. Supaya, ya itu tadi. Use it or lose it. Otak juga begitu. Tidak hanya otak. Jadi kita terus merangsang pikiran kita. Dengan cara berpikir, belajar. Nah, itu akan sangat baik. Termasuk dalam resiko, menurunkan resiko pikun nantinya. Pasti sering dengar orang yang suka ngisi TTS, ya kan? Ngitung-ngitung uang. Itu biasanya pikunnya lebih lambat terjadi dibanding yang tidak. Ya kan? Nah, itu karena masalah dalam segi perangsangan otak tadi. Use it or lose it? Oke, tipe konduksi juga sudah tadi saya jelaskan. Nah, ini ya. Jadi, ketika ada neurotransmitter, dia nanti menempel pada suatu reseptor. Jadi, tidak sesederhana seperti gambar ini. Kalau misalnya reseptornya ionotropic, maka simpel. Nempel si neurotransmitter, maka akan terbuka kanalnya dan ion dapat masuk. Nah, kalau itu simpel. Kalau ionotropic. Tapi, reseptor neurotransmitter itu ada dua. Ada satu lagi yang disebut dengan reseptor metabotropic. Nah, ini. Jadi, dia nanti nempel ke reseptornya. Sehingga akan... Oh, ini anak biosel. Siapa nih yang sudah semester satu? Pasti sering nih. Dapat kaskade ini. Mbak Laksmi, Anda? Ya, ada, Bu. Iya. Mau nggak dijelaskan? Ini... Pas bahas jurnalnya sering nih. Iya. Gimana? Gimana itu GDP? Protein alfa? Gamma? Beta? Gimana ya, Mbak? Mungkin nggak terlalu detail ya, Bu. Jadi, kira-kira neuron transmitter menempel dengan reseptornya. Lalu, di sini ada GDP atau G-protein. Nanti akan... GDP itu akan diaktifkan. Terus, nanti ketika ini GDP sudah aktif, terus nanti dia akan membuka... Si protein ini akan membuka pintu channel-nya. Sehingga... Sehingga... Apa yang namanya, ion kalsiumnya bisa keluar dari dalam membran. Terus juga yang kedua, dia bisa juga mengaktifkan enzimnya. menggunakan ATP menjadi AMP, terus juga mengaktifkan intracellular enzim. Dan gen transkripsi. Gitu sih, Mbak. Gimana yang jelasin? Oke. Ya, thank you, Mbak Laksmi. Jadi, ini dulu ya. Ini kan ada gambarnya sudah jelas ya sebenarnya. Dari GDP, ya kan? Dia tentu harus digantikan dulu menjadi GTP biar aktifkan si protein G-nya. Protein G ini kan terjadi ada berapa subunit? Ini kan ada subunit alfa, beta, dan gamma. Oke. Jadi, yang mana yang bisa mengaktifkan reseptor ini? Subunit alfa-nya. Ya, subunit alfa-nya ya. Nanti subunit alfa, karena dia gandengan gitu ya, sama GTP. Macam-macam aksinya ya. Aksinya bisa yang pertama, dia akan mengaktifkan kanal. Kalau ini kanal natrium, maka natrium masuk. Kalau kanalnya potasium, maka potasium keluar. Jadi, sesuai dengan nature-nya dia tadi. Atau dia mengaktifkan enzim pada membran. Enzim pada membran yang namanya enzim, maka sebagai katalisator kan, dia akan memecah. Jadi, dari ATP menjadi siklet AMP misalnya. Atau enzim yang diaktifkan adalah enzim intraseluler. Sehingga akan terjadi aktifasi kimiawi di dalam sel. Atau juga mengaktifkan gen transkripsi. Sehingga akan terjadi entah itu ada gennya akan memicu pembentukan protein, entah dia akan memicu keluarnya protein setelah dibentuk, dikeluarkan, atau malah neurotransmitter. Jadi, nanti macam-macam. Kebayang ya, jadinya. Si neurotransmitter itu tidak hanya sesederhana membuka kanal ion. Dia juga bisa mempengaruhi produksi dari neurotransmitter. Pada somanya. Bisa dipahami? Oke, nah, kanal ion. Kita sampai jam ini, masih ada waktu. Kanal ion. Kanal ion ini memungkinkan ion dapat bergerak melewati membran plasma. Jadi, seperti pintu. Menuruni gradien elektrokimiawi, menuruni gradien konsentrasinya. Jadi, kalau angin bergerak dari tekanan? Tinggi ke rendah. Ya, tinggi ke rendah ya. Pelajaran ini ya, kipa banget ya. Geografi juga. Gimana angin nanti pas nelayan berangkat, pagi apa malam? Melayan berangkat melaut? Malam hari. Malam, bro. Malamnya pagi-pagi. Ya, itu kan perbedaan tekanan tadi. Ya, perbedaan tekanan udara sehingga mempengaruhi perbedaan perpindahan angin. Ya, gerakan anginnya. Nah, pada ion juga begitu ya. Dia akan bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Tadi kan udah tahu bahwa natrium banyak di luar sel. Sehingga ketika kanalnya terbuka, maka dia akan masuk ke dalam sel. Bisa dipahami? Ya. Ini Masya Allah ya semuanya pada pengen ke toilet, saya juga ke toilet lah. Saya ke toilet. Ya, baik. Oke. Nah, terus kemudian ion yang positif akan cenderung berpindah ke area yang negatif. Nah, ion negatif cenderung berpindah ke area yang positif. Nah, itu sifat-sifat perpindahannya. Dengan pergerakan ion ini tadi akan menimbulkan aliran elektrik. Sehingga akan terjadi perubahan potensial membran. Kanal ion itu seperti halnya. Ya, kanal ya. Tentu ada pintunya. Ya, ada pintunya bisa membuka menutup. Ada kanal yang pintunya dua. Menuju ke bagian luar dan juga di bagian dalam. Contohnya kanal natrium, kanal natrium voltase. Ya. Tapi ada juga yang pintunya cuma satu. Nah, itu di bagian itu di bagian dalam saja. Ya, dengan pergerakan pintunya inilah makanya si kanal bisa membuka dan menutup. Begitu. Nah, kanal ion yang ada di membran syaraf itu ada namanya kation. Nah, kation dan anion. Ion positif dan memungkinkan lewatnya ion yang negatif. Nah, kanal ion yang positif maka akan membuat ion positif tadi, kation, itu dapat masuk. Ya, sehingga akan mengeksitasi neuron. Nah, sehingga neurotransmitter yang membuka kanal kation, maka disebut neurotransmitter yang sifatnya eksitatori. Tapi, kalau neurotransmitter tadi membuka kanal anion, sehingga menyebabkan ion negatif masuk. Ya. Ion negatif masuk maka akan terjadi penghambatan dari syaraf, kan? Tidak terbentuk impuls syaraf. Nah, sehingga neurotransmitter yang kerja tersebut disebut dengan neurotransmitter yang inhibitor. Ya. Penghambat. Begitu. Satu jenis neurotransmitter bisa jadi dia punya sifat eksitasi, punya sifat inhibisi. Tergantung pada dia menempelnya pada kanal yang mana. Bisa dipahami? Misalnya asetilkolin. Mayoritas memang dia ada eksitasi. Ketika asetilkolin menempel, dia akan membuka kanal ion positif. Sehingga nanti ion positif masuk. Tapi ada neuron-neuron lain, kalau neurotransmitter asetilkolin menempel, malah yang terbuka adalah kanal anion. Sehingga akan terjadi inhibisi. Bisa dipahami? Oke. Nah, jadi mekanisme molekuler dan membran yang digunakan oleh reseptor pada membran posinaptik, itu kan seperti saya sebutkan tadi. Ada eksitasi dan ada inhibisi. Eksitasi itu terjadi bukan hanya karena terbukanya kanal ion natrium. Dari tadi kan kita ngomongnya, oh natrium terbuka, natrium masuk. Maka dia akan terjadi eksitasi. Kalau kalsium terbuka, kalsium masuk, terjadi eksitasi. Kan dari tadi ngomongnya gitu ya. Tapi eksitasi juga bisa terjadi karena terjadinya penghambatan. Penghambatan konduksi, karena ini, penghambatan kanal klorida dan kanal kalium. Bayang ya. Jadi neurotransmitter-nya malah membuat si kanal klorida yang muatan negatif. Karena kalau dia terbuka kan klorida dapat masuk sehingga neuron menjadi lebih negatif. Atau dia menghambat terbukanya kanal kalium. Ketika kanal kalium itu ditutup, maka kalium tidak akan kemana? Tidak akan masuk atau keluar? Keluar. Tidak akan keluar. Sehingga di dalam itu tetap positif. Bisa dipahami? Nah, atau terjadi berbagai perubahan pada metabolisme internal dari neuron post-sinaptic. Untuk mengeksitasi si aktivitas self itu tadi. Misalnya, dia akan meningkatkan jumlah reseptor membran excitatory. Nah, jadi kan sudah datang neurotransmitter. Neurotransmitter misalnya acetylcholine. Dia akan menyebabkan reseptor metabotropik. Yang tadi kita sudah cerita di depan. Reseptor metabotropik membuat terjadinya, ya ceritanya kan yang tadi protein A, subunit protein A gitu ya. Sehingga akan menyebabkan transkripsi gen itu aktif. Dan dibentuklah banyak kanal-kanal baru. Nah, kanal apa? Contohnya kanal ionotropik tadi. Kalau misalnya dia meningkatkan penambahan gitu ya. Meningkatkan penambahan jumlah dari kanal natrium. Kanal ionotropik natrium. Maka berarti sifatnya akan excitatory. Paham ya? Atau malah dia menghambat fungsi transkripsi gen. Sehingga tidak terjadi pembentukan kanal-kanal ion florida. Atau malah ditekan pembentukan kanal-kanal potasium atau kalium. Jadi, teman-teman itu harus terbayangnya bahwa jumlah kanal yang ada di membran sel syaraf itu, dan seperti halnya di sel-sel lainnya, itu enggak mutlak segitu. Paham ya? Bisa ditambah, bisa dikurangi, bisa dihambat terbentuknya, bisa dieksitasi untuk bisa terbentuk lebih banyak. Jadi, macam-macam. Tergantung pada bagaimana stimulus yang datang. Bisa dipahami, Kak? Oke. Jadi, enggak sesederhana. Kalau di S1, saya cuma ngajarnya sampai, ya karena natrium terbuka, natrium masuk. Dah, excitasi. Tapi kalau di S2, harus lengkap. Bahwa perubahannya itu sampai ke bagian genetiknya. Nah, terus kemudian inhibisi. Kalau tadi kita ngomongnya, oh inhibisi terjadi karena kanal klorida terbuka, maka klorida masuk. Atau kanal kalium terbuka, kalium juga akan bisa keluar. Nah, itu kan inhibisi. Namun, inhibisi juga terjadi misalnya pada aktivasi dari enzim-enzim reseptor. Sehingga nanti reseptornya malah jadi tercerna. Malah jadinya enggak. Bisa dipahami? Oke. Nah, ini ada beberapa klasifikasi dari neurotransmitter. Ada dua grup besar dari transmitter nanti keluar di sinaps. Ada yang dia kecil, molekulnya. Dan tentunya kalau kecil, kebayang ya. Kalau kecil itu berarti gercep gitu ya. Namun jadinya mudah juga dikecah gitu ya. Kerjanya cepat, tapi tidak lama. Sedangkan neurotransmitter itu molekulnya besar. Aksinya itu lambat, tapi aksinya lebih lama, lebih prolog. Sehingga dia akan menyebabkan perubahan yang lumayan pada reseptor-reseptor pada syara. Misalnya, karena neurotransmitter ini walaupun dia keluarnya lambat gitu ya, untuk nempel pada membran posinaptik, tapi dengan ketika dia sudah kerja, maka kanal-kanal itu membukanya lebih lama. Atau malah tertutupnya lebih lama. Begitu. Bisa dipahami ya. Nah, lalu kemudian ada juga molekul-molekul gas, contohnya NO, H2S, KO. Ini juga bisa sebagai modulator transmitter. Walaupun perannya sebagai untuk benar-benar neurotransmitter itu masih belum terlalu jelas. Nah, ini contohnya ya. Kalau yang small molekul dan dia bekerja dengan cepat, namun aksi singkat, itu asetilpolin, kelas satunya. Kelas duanya golongan amin, kelas tiganya golongan asam amino, dan kelas empatnya, ATP, asam akarakidonat, NO, dan CO. Nah, terus kemudian golongan yang neuropeptida. Jadi, aksinya lambat. Atau juga sebenarnya faktor-faktor pertumbuhan, termasuk hormon. Itu kan peptida semua gede-gede molekulnya. Nah, itu juga termasuk neurotransmitter, yang golongan neuropeptida. Nah, ini seperti tadi sudah ditanya Mas Muntas, ini ada transport aksional. Bagaimana dari bagian soma, itu nanti mencapai ke akson terminal. Diproduksi, diri bosom nih, nempel-nempel retikel mendoplasma kasarnya, terus kemudian, terus lanjut ke apakus golgi, lanjut, terus sampai masuk ke fasikel-fasikelnya. Nah, jadi, ini kalau, ini transportnya ya, kalau misalnya yang A ini, gambarnya adalah yang molekul kecil, sedangkan ini molekul besar, neuropeptida. Nah, kalau yang molekul kecil, dia butuh, butuh kalsium, ini di sini kelihatan, butuh kalsium untuk si fasikel itu keluar. Begitu juga sebenarnya dengan neuropeptida. Cuma perbedaannya di sini, siapa yang bisa, temukan perbedaan antara gambar A dan gambar B. Yang satu di, ini ya dok, di re-uptek, yang dua, di-difusi dan di-degradasi, karena mungkin perbedaan besar molekul mungkin. Ya, betul sekali Mas Muntas. Kalau yang ini, dia, ini ada merah-merahnya ini ya, dia bisa diambil lagi, dipakai lagi. Sedangkan kalau neuropeptida, dia akan berdifusi, atau malah didegradasikan. Ada sebenarnya, tapi saya ingin mengatakan, tidak sesederhana ini. Tidak sesederhana ini, bahwa dia keluar, terus langsung di-re-uptek, dipakai lagi. Terus, enggak. Kadang-kadang dia mengalami nasib, beberapa nasib, satu neurotransmitter itu tadi. Oh, ini ada klasifikasinya, aduh terlalu panjang, kalau untuk dijelaskan, silakan dibaca sendiri. Jadi, nanti misalnya asetilkolin, ini yang saya bilang tadi, ada fungsinya dia eksitasi, tapi ada suatu ketika dia sebagai fungsinya inhibisi. Tergantung pada reseptornya dan aksinya nanti. Ini juga ada neuroepinefrin, dopamin, biasanya yang inhibisi serotonin dan glisin. Nah, ini biasanya adalah inhibitory. Monggo, nanti dibaca. Karena ini penting sekali, kalau besok kita bahas bagaimana otak itu kerja pada tidur. pada fungsi neurotransmitter untuk membuat kita itu tertidur. Oke, nah ini neuropeptida dan molekul-molekul kecil, itu bisa saja ada di neuron yang sama. Jadi, jangan teman-teman bayangkan, oh neuron A pasti dia cuma memproduksi neuropeptida. Neuron B dia pasti cuma memproduksi asetilkolin. Enggak. Jadi, ada yang namanya ini co-release, co-transmission, dan ini pada misalnya perbedaan dari sensitivitas kalsium, ini co-transmission misalnya terjadi perbedaan akson terminal, jadi beda ujung. Misalnya, co-release. Co-release berarti ketika ada kalsium masuk, di dalam vesikalnya ini nyampur antara molekul besar dan molekul kecil. Sehingga ketika dia keluar, ya sudah keluar bareng, yang ini kerja lebih cepat, yang ini kerjanya lebih lambat, tapi lebih lama. Bisa dipahami? Oke, ini co-release. Sedangkan kalau yang co-transmission, ini perbedaan dari sensitivitas kalsium. Kalau misalnya neurotransmitternya satu, tunggal, maka yang keluar adalah misalnya yang hijau-hijau ini adalah yang kecil-kecil, small molekul. Jadi, dia cepat keluar dan aksinya juga cepat terjadi, tapi lebih lambat, lebih singkat. Tapi kalau misalnya, potensial aksi yang datang itu banyak, seperti ini, banyak, frekuensinya lebih tinggi, maka yang akan rilis adalah molekul-molekul neuropeptida. Sehingga nanti dia kerjanya walaupun jadinya lebih lambat, tapi aksinya jadi lebih lama. Atau terjadi spasial segregation ini, pemisahan tempat, lokasi. Ujung di sini mengeluarkan small molekul, yang di sini mengeluarkan yang molekul besar. Walaupun perangsangannya satu. Maksudnya sederajat setingkat perangsangannya. Bisa dipahami? Oke ya. Nah, jadi taksip neurotransmitter setelah dia kerja, nempel pada membran post-synaptiknya. Yang pertama, dia akan berdifusi. Berdifusi, lalu nanti diambil oleh sel-sel lain. Bisa jadi seperti itu. Atau setelah dia berdifusi, dia memang akan menuju ke cairan cerebrospinal, baru nanti masuk ke vena. Itu bisa terjadi. Jadi, enggak diambil oleh sel. Contohnya misalnya kalium. Jadi, kalium itu secara aktif akan dipompakan, keluar dari cairan cerebrospinal. Kayaknya ada enggak ya kita bahas cerebrospinal besok. Oke. Nah, terus kemudian mengalami degradasi enzim. Nah, misalnya asetilkolin esterase akan memecah asetilkolin. Ya. Nah, atau diambil kembali oleh selnya. Entah itu oleh neuron itu sendiri, atau oleh neuroglia yang ada di sekitarnya. Nah, ini gambarnya ya. Nah, jadi dia sudah keluar nih, dari vesikal-vesikal, esositosis. Nah, ada yang nanti dia berdifusi, menjauh dari finaps. Terus nanti akan dipompakan secara aktif, menuju ke vena-vena. Sinus-sinus di otak. Terus kemudian ada yang mengalami degradasi enzim. Ada yang direaptek. Nah, ini sebenarnya, yang bisa direaptek untuk dipakai kembali. Bisa dipahami. Nah, terus kemudian, ini misalnya yang noradrenalin ya. Dia dengan komti ya. Nefrin. Atau, walaupun dia sudah direaptek oleh MAO, ya, monoamine oksida. Begitu. Bisa dipahami ya. Ya. Sip. Itu. Makin hari, topiknya makin banyak, makin susah. Karena nggak bisa kalau saya ngajar pelan-pelan terus, nanti nggak selesai topiknya. Karena saya ngerti, kan pemahaman tiap orang bisa beda-beda ya. Ada yang bisa cepat nangkep, ada yang nggak, ada yang harus baca 10 kali, ada yang harus baca 2 kali, gitu ya. Jadi, nunggu, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ini Alhamdulillah bisa dengar rekaman lagi, kan. Dengar rekaman, baca lagi, konfirmasi lagi ke literatur. Karena bagaimanapun saya bisa saja salah. Kesempurnaan hanya mirip Allah. Wah, iya. Nge-les ini dosennya. Oke. Gitu aja kalau nggak ada yang mau dikonfirmasi. Mini quiz? Ya. Mini quiz pertama. Sudah siap? Insya Allah. Oke. Bentar ya. Ini link-nya ya. Saya kirim di chat. Semuanya bisa akses chat. Oke, kita mulai 11.35. Waktunya cuma 5 menit ya. Selamat mengerjakan. Mudah kok mudah. Kita bahas semua udah. Tolong jangan baca slide. Baca buku. Ya. Dokter. Maaf dok, punya saya suruh login dulu lagi dok. Login apa? Nggak tahu nih dok. Saya juga dok. Bisa ganti server dulu nggak saya dok? Ganti server? Nggak, maksudnya buka zoom lagi ntar minta link-nya lagi. Oh gitu. Emang sebentar, saya nge-restrict ke UGM aja ya? Nggak kok. Iya, iya, monggo-monggo. Yang lain bisa buka. Saya sedih memasalah juga dok. Sedangkan. Saya sama juga dok. Harus sign in lagi. Iya, dok. Sebentar dong lagi loading dok. Oh iya, baiklah. Bentar ya. Oh, enggak kok saya nggak restrict to UGM. Ini bisa semuanya. Jadi, mestinya nggak perlu login. Login UGM maksudnya, email UGM. Bagaimana, sisa? Sementara, du. Baru bisa terbuka dong. Saya. Selamat mengerjakan. Itu bisa dok. Pakai, baru bisa pakai laptop lain tapi. Oh gitu ya, ini panel udah sederhana banget. Google Chrome bukan elok. Kalau elok, kalau lebih. Riwa. Ya, monggo-monggo. Dikerjakan. Terima kasih. Jangan nyontek ya. 耶. Jangan nyon. Jangan nyon. Jangan nyon. Terima kasih. 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 Terima kasih.